Intro Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Paulus Waterpao bersama dengan Waka Polda Brikjenpol Agus Andrianto dan para pejabat utama Polda Sumatera Utara menghadiri rapat koordinasi dan coffee morning pemangku kepentingan dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara serentak tahun 2018. Acara rakor ini berlangsung di ballroom Santika Diandra Medan. Kabit Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Rinasari Ginting menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut turut hadir Gubernur Sumatera Utara Insinyur Tengku Eri Nuradi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Wagirin Arman, Pangdam Satu Bukit Barisan diwakili Pabandia Letkol Bayu, para Ketua KPU dan Bawah Seluse Sumatera Utara, para Kapolres dan Dandremse Sumatera Utara, dan para Ketua seluruh partai politik Provinsi Sumatera Utara. Nah ini penting karena sebagai bagian dari semangat, semangat memasuki tahun politik, dimana sudah diangkat oleh Bapak Presiden dan pimpinan-pimpinan di pusat tahun 2018 dan tahun politik. Kami baru mengakhiri 2017 ini dengan hari ini hadir, kita coba angkat dulu atau membawa dulu semangat itu. Jadi hari ini memang judulnya adalah Morning, untuk sekiranya memberikan sounding, juga warning kepada semua bahwa ya, karena kita sudah mulai berpikir, pas jatuh, dan kita sudah berpikir, pas jatuh, dan pas jatuh, dan pas jatuh. Yang pertama, jadi apisasi kami sekali lagi ada pihak negara-negara... Kegiatan diawali dengan menyampaikan lagu Indonesia Raya lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa Setelah itu kemudian kata sambutan oleh Kapolda Sumatera Utara dan sambutan dari Gubernur Lalu disusul dengan paparan kesiapan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata